Ribuan nasionalis sayap kanan Israel pada selasa 15 Juni 2021 berbaris mengibarkan bendera melalui Yerusalem Timur, sebuah peristiwa yang menyalakan kembali ketegangan dengan Palestina dan merupakan tantangan awal bagi pemerintahan baru Israel. Bulan lalu, konfrontasi Israel-Palestina di Yerusalem yang diperbutkan membantu memicu 11 hari pertempuran lintas perbatasan antara Israel dan kelompok militan Hamas yang berkuasa di Gaza. Pada hari selasa, polisi Israel dengan perlengkapan anti-huruhara dan menunggang kuda mengepung daerah-daerah yang mengarah ke gerbang Damascus kota tua yang bertembok, membersihkan daerah itu dari orang-orang Palestina sebelum para demonstran tiba. Menari dan menyanyikan hidup rakyat Israel, kerumunan yang sebagian besar beragama Yahudi, banyak yang membawa bendera Israel biru dan putih, memenuhi alun-alun di depan gerbang yang biasanya menjadi tempat pertemuan sosial paling populer bagi orang Palestina. Israel, yang menduduki Yerusalem Timur dalam Perang 1967 dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak mendapat pengakuan internasional, menganggap seluruh kota sebagai ibu kotanya. Sementara Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan yang akan mencakup tepi barat dan Gaza. Hamas telah memperingatkan permusuhan baru selama pawai menguji keberanian pemerintahan baru Perdana Menteri Naftali Bennett dari partai saib kanan, tengah, saib kiri, dan Arab dan mendorong Israel untuk meningkatkan penyebaran sistem antirudal Iron Dome. Tetapi ketika para demonstran mulai bubar setelah malam tiba di Yerusalem, tidak ada tanda-tanda tembakan roket dari Gaza. Namun beberapa jam sebelum acara dimulai, warga Palestina di Gaza meluncurkan balon pembakar yang menurut pemadam kebakaran Israel menyebabkan setidaknya 20 kebakaran di ladang di komunitas Israel di dekat perbatasan berpagar dengan daerah kantong itu. Insiden seperti itu telah berhenti dengan mencatan senjata yang mengakhiri permusuhan bulan lalu, di mana gerilyawan Gaza melepaskan rentetan roket ke Israel dan Israel menggempur daerah kantong pantai yang padat penduduk dengan serangan udara. Laporan media Israel mengatakan, pemerintahan Bennett akan memerintahkan pembalasan atas dimulainya kembali peluncuran balon, meskipun tidak harus segera. Dari Yerusalem, Kontributor Nusantara TV melaporkan.